Intro What's up guys, welcome back to my channel Dan hari ini seperti biasa Saya akan sharing tutorial lagi Dan tema kali ini Tentang bagaimana cara menggunakan speed ramp Atau speed ramping Di dalam software Adobe Premiere Pro Jadi buat kalian yang belum tau apa itu speed ramp Merupakan sebuah cuplikan video Yang kita percepat maupun kita perlambat Tetapi dengan gerakan yang lebih halus Seperti itu Nah di video saya yang sebelumnya Saya pernah membuat tutorial tentang fast forward effect Jadi pada dasarnya Speed ramp dan fast forward effect ini Hampir sama fungsinya Yaitu mempercepat video Maupun memperlambat video Seperti itu Namun di speed ramp ini Hasilnya atau gerakannya itu lebih halus Ketimbang di fast forward effect Kita dengan cara meng-cut-cut video kita Seperti itu Dengan teknik speed ramp ini Jadi kita tidak perlu meng-cut video Nah untuk aturan speed ramp ini Bagi teman-teman yang menggunakan di 60 fps Maksimal slow motionnya itu Sekitar 40% Dan sedangkan di atasnya Seperti 120 fps Kita bisa menggunakan slow motion sampai hampir 20% Dan kali ini saya akan share tutorialnya Bagaimana cara membuatnya Di Adobe Premiere Pro 2018 Oke Let's check this out Oke guys Kita sudah berada di software Adobe Premiere Pro 2018 Oke saya mau import video yang ini Kemudian kita drag video only nya aja Ke menu timeline Nah Jika teman-teman tampilannya masih Kecil seperti ini Jadi teman-teman Perbesar dulu Agar keliatan Lebih lebar ya Ininya Footage nya Untuk menambahkan speed Speed ramp Kita Klik kanan pada footage nya Kemudian kita menuju Ke bagian paling bawah Show clip keyframes Kemudian Kemudian time remapping Kemudian lalu pilih yang speed Nah dia akan berubah tampilannya seperti ini Oke Karena footage nya ini Berada pada Karena footage nya ini Memiliki settingan video 60 frame per second Jadi saya Jadi maksimal video slow motion saya Yaitu berada pada 40% Oke Jadi Kita dengarkan dulu Lagunya Dan videonya Oke seperti itu Kita cek dulu Ini Durasinya Masih 100% ya Nah lalu kita sekarang akan memilih Di bagian mana kita akan Perlambat Dan di bagian mana kita akan Percepat Seperti itu Oke Nah di bagian ini Oke Cara yang pertama Saya akan menurunkan speed nya dulu Menjadi 40% Caranya teman teman Tarik Garis nya ini Ke bawah Sampai mendapatkan nilai 40% Seperti ini Kemudian dilepas aja Nah video nya sudah lambat Lalu saya akan Lalu saya akan mempercepat lagi Video nya Di bagian yang ini Nah ketika musik nya Baru dimulai Nah disana Saya akan mempercepat Di bagian sana Kemudian teman teman Pilih Di bagian ini Pilih di bagian Titik ini Ada tombol Seperti titik Yaitu Namanya Add remove keyframe Dan di Klik aja Lalu kita akan mendapatkan Tanda disini Nah Untuk mempercepat Video nya Sekarang Kebalikannya Yang tadi Tadi kan ke bawah Untuk slow motion Sekarang kita tarik ke atas Untuk Mempercepat video nya Nah ini ada Ada satu nya Disana Berapa persen Jadi kita tes dulu Kira kira segini Nah Banyak kurang cepat Kita Naikkan lagi speed nya Tarik lagi Nah kira-kira 400% Lalu kita coba lagi Seperti itu Nah di bagian ini Saya akan perlambat lagi Video nya Nah kemudian Lalu teman teman Tinggal klik lagi Bagian Tekan lagi Tombol Add remove Keyframe nya Seperti ini Kemudian Di bagian sini Saya akan melambatkan Lagi Video nya Caranya Sama seperti yang tadi Kita tarik ke bawah Sampai Nilainya 40% Ya seperti itu Kita tes dulu Nah Nah disana Masih terlihat agak kaku Ya Jadi Perpindahan dari Slow motion Kemudian ke speed Ke Speed nya Dipercepat Kemudian diperamat lagi Nah caranya Biar gak kaku Biar gak kelihatan kaku Seperti itu Kita klik bagian ini Lalu kita geser Ke Kanan Sehingga dia Membentuk Seperti Diagonal Seperti itu Nah Lalu disini ada Tanda seperti ini Kemudian teman teman Ini Ditarik Tandanya Agar dia Garis piru ini Menyerupai Garis diagonal yang ini Yang ada di Seperti itu Kemudian Di bagian berikutnya Nah bagian ini juga Kita belum edit Perbesar dulu Sama Caranya Kita tarik ke kanan Yang garis biru ini Kita Samakan Ikuti line Ikuti garis yang ada Pada Speed nya Seperti ini Ya Kemudian kita coba dulu Videonya Jadi biar Gak keliatan Tiba-tiba Perubahan Seperti itu Contoh yang kedua Saya mau pakai video yang ini Oke Kita langsung aja Drag video ini aja Kemudian kita akan isi Efek speed ramp nya Sama seperti Cara yang tadi Klik kanan Kemudian Pilih di bagian bawah So Clip keyframe Kemudian pilih Time to mapping Lalu speed Nah Oke Disini Kita turunkan dulu Speed nya menjadi 40% Seperti ini Ya Nah 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 di bagian sini Saya akan mempercepat Yaitu kita tambahkan Keyframe nya Kita akan tarik Videonya Segera segi Nah Nah di bagian ini Saya akan perlambat lagi Kemudian kita tambahkan Add keyframe nya Kemudian kita tarik Dia ke bawah Menjadi 40% Ya Segitu Dan jangan lupa Ini ditarik dulu Ke kanan Agar perpindahan videonya Dari Lambat ke cepat Halus ya Seperti itu Ini juga Dan ikuti garis Diagonal nya Nah Seperti ini Lalu kita tes Seperti itu Kita akan buang Bagian yang gak diperlukan Oke Oke guys Selanjut lagi Contoh yang ketiga Biar Lebih Paham lagi Saya akan kasih contoh lagi Yaitu video yang ini Oke Saya ambil dari sini Kemudian saya drag Videonya ke menu Timeline Lalu Seperti biasa Klik kanan Pilih paling bawah So Klik keyframe Kemudian Tim remapping Speed Nah Jika sudah tampilannya seperti ini Seperti biasa Kita turunkan dulu Speed nya menjadi 40% Ya Kita dengarkan dulu lagunya Nah Nah disana Kan saya mau Percepat videonya Kita tinggal Klik yang ini Add keyframe nya Kemudian Kita naikkan speed nya Kurang cepat Kita naikkan lagi So Nekan lagi Nah di bagian sini saya akan perlambat videonya Kita klik Kita tambahkan keyframe nya Lalu kita tarik dia ke bawah lagi Supaya menjadi 40% Oke jika sudah Jangan lupa Ini ditarik lagi Agar membentuk Pola diagonal nya Lalu kita Ikuti garis Speed nya Oke Ya seperti itu Kita lihat hasilnya Pokoknya Sesuaikan dengan Beat beat lagu yang teman-teman Agar dia terlihat Natural dan bagus Di slow motion Dari lambat dipercepat Seperti itu Nah guys Jadi itulah tutorial kali ini Dan semoga bisa dapat dimengerti dan dipahami Jika ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar video ini Dan jangan lupa support saya dengan cukup like video ini dan subscribe bagi yang belum Saya akan terus share tentang apa yang saya tahu mengenai foto, fotografi, fotografi, Instagram, Youtube Seperti itu Oke See you next time in my another video Enjoy your life Boom Bersambung Terima kasih telah menonton!